Densus 88 anti-teror menggeledah sebuah rumah di Kelurahan Malabar, Kota Bandung. Rumah itu pebersa dihuni seorang keluarga berinisial DY yang diduga terlibat insiden bom bunuh diri di Mapolsek. Astana Anyar, Pekan Lalu. Tim Densus 88 anti-teror menggeledah sebuah rumah yang dihuni oleh DY di Kelurahan Malabar, Kota Bandung, Jawa Barat. DY diduga terlibat dalam insiden bom bunuh diri di Mapolsek, Astana Anyar, Pekan Lalu. Dari penggeledahan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang, diantaranya pisau lipat dan sejumlah buku. Menurut Ketua RT setempat, DY diketahui sehari-hari bekerja sebagai juru parkir. Meski dikenal sebagai pribadi yang baik, namun DY jarang terlihat persosialisasi dengan warga sekitar. Selain itu, DY juga sempat hilang usai peristiwa ledakan bom di Mapolsek, Astana Anyar. Apa kerjaan itu? Parkir. Selain itu, vaksin? Ya, jangan. Nah, itu tidak jarang lah. Dia biasa-biasa aja, tapi baik. Baik saja, om saja. Pak dikenal warga baik, Pak? Baik, baik. Waktu pas kerja dia, saya kan baru pulang di kuburan selama PNM. Dia tuh ada. Hari itu? Hari itu, pas pulang di kuburan. Setelah itu, berapa saja? Bagaimana? Katanya-katanya, kadang-katanya. Tiga rupiah. Itu periksa-periksa aja, Pak. Di rumahnya, semain lagi, semain lagi. Ada. Tapi yang saya lihat itu, hanya kertas-kertas aja. Tidak tahu isinya apa. Tulisan-tulisan apa aja. Tidak ada. Sudah itu, tidak ada. Seperti diketahui, Rabu pekan lalu, Mapolsek Astana Anyar diguncang ledakan bom bunuh diri pada pagi hari. Pelaku yang diketahui bernama Agus Sujadno merupakan mantan napi teroris. Agus pernah ditangkap terkait peristiwa bom panci di kawasan Cicendo, Bandung, 2017 lalu. Ayep Sopandi, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.